selamat menikmati kue singkong, terus ke pelapa parut ini aku beli di pasar jadi marutnya itu besar-besar seperti itu nih ya yang kering juga bisa ini aku pakai sekitar 125 gram yang udah di parut seperti ini terus kemudian nanti aku pakai santannya juga 200 ml 1 gelas atau kurang lebih 20 sendok makan ini cara beda bikin kue singkong ya aku gak mau pakai telur terus ini aku pakai susu susu segar bisa pakai susu bendera kayak gitu yang susu cair ini aku pakai 150 ml aja terus nanti aku juga akan pakai susu kentang manis sekitar 10 sendok makan kemudian gula merah ini gula merahnya aku pakai 150 gram, 2 keping dan margarin margarinnya ini 50 gram ya, dilelehkan ini aku akan lelehkan jadi aku tumpangin di atas air panas 50 gram itu kalau udah meleleh sekitar 4 sendok makan ya 4 sendok makan seperti ini lebih dikit lah kalau sudah meleleh ini biarkan meleleh dulu kita parut dulu singkongnya ini kita parut menggunakan parutan yang agak besar seperti ini serutan bisa juga menggunakan parutan yang agak kecil tapi lebih enak sih pakai serutan seperti ini ini aku akan serut sampai selesai jadinya tuh agak-agak seperti itu tuh ini udah selesai aku parut semuanya ya seperti ini kemudian ini aku akan peras kita peras tuh gak usah sampai kering asal airnya agak hilang aja tuh seperti ini aku taruh disini yang sudah diperas, pisahkan ya udah selesai ya ini airnya ini kita biarkan mengendap beberapa menit nanti airnya dibuang tepungnya digunakan ya karena ada patinya di bagian bawah nanti mengendap seperti ini kita biarkan mengendap dulu beberapa menit kemudian disini kita tambahkan aku pakai santan 200 ml kemudian susu bisa pakai susu full cream, susu bendera atau susu kotak itu ya aku pakai 150 ml kita masukkan kelapa parutnya ini gak semuanya ya sisain sedikit nanti buat taburan sama lapisan bawahnya tapi taburan sama lapisan bawahnya itu bisa diganti keju kalau suka ya aku sisain segini buat taburan sama lapisan bawahnya kemudian aku akan tambahkan sekalian 10 sendok makan susu kental manis kalau yang suka telur bisa ditambahkan telur 1 kita aduk sampai rata semuanya biar tercampur ya singkong dan juga susu dan kelapanya kemudian aku tambahkan kemudian aku tambahkan 50 gram margarin yang udah aku lelehkan kalau ditakar sendok itu setelah meleleh kurang lebih 4 sendok makan kita aduk lagi sampai rata ini aku akan tambahkan sedikit garam sekalian sekitar setengah sendok teh kemudian setengah sendok teh vanili udah selesai rampang banget ini bikinnya kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata kita sisikan dulu sebentar ini air perasannya tadi perasan ketelannya ya kita buang airnya nanti ada yang mengendap di bawah putih-putih seperti itu ini yang mengendap itu kita gunakan ya kita campurkan ke sini tuh banyak yang mengendap seperti ini kita campurkan ke sini aduk lagi sampai tercampur ini kalau misalkan suka lebih manis bisa ditambahkan gula tapi aku gak pakai gula udah selesai seperti ini udah tercampur rata semuanya ya dan ini aku serut 150 gram gula merah ya seperti ini disisir juga bisa diserut juga bisa ini hasilnya lembut banget seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya ini mudah banget bikinnya dan rasanya enak tradisional banget bahan-bahannya itu semua mudah dicapai udah selesai semuanya seperti ini udah selesai kita serut ya ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak jadinya tuh lembut banget seperti ini bulannya disisir juga bisa sebenarnya kemudian disini aku siapkan loyang ini kesininya 16 panjangnya 21 ya aku beri tatapan aluminium foil kalau misalkan gak punya aluminium foil bisa dikasih olesan minyak atau margarin ya disini ini bagian bawahnya aku kasih gula merah nanti kalau panas ini gula merahnya itu mencair sendiri kita ratakan ya gula merah yang kita buat tadi aku ratakan seperti ini sampai pinggir-pinggirnya setelah rata seperti ini aku akan tambahkan kelapa parutnya di atasnya ini biar lebih gurih bisa juga diganti keju ya pokoknya sesuaikan selera aja bisa juga pakai kismis yang dipotong kecil-kecil udah selesai kita taburin seperti ini kemudian tambahkan adonan singkong yang sudah kita buat tadi ya setelah rata seperti ini kemudian kita tambahkan gula merah dan juga kelapa parutnya ya ini kita ratakan juga sudah habis ya gula merahnya juga udah rata semuanya kita taburin dengan kelapa parut bisa diganti gaju parut ya atau gismis udah rata semuanya kemudian ini bisa dipanggang dengan oven suhu 180 derajat selama 1 jam atau kita panggang dengan menggunakan kompor aku akan menggunakan kompor disini aku menggunakan teflon bekas kalau gak ada teflon bekas gunakan seng atau apa ya bawahnya itu supaya gak gosong kemudian atasnya aku akan tambahkan lagi panci atau wajan yang gak kepakai seperti ini jadi aku 22 manggangnya 1 jam itu lama banget jadi biar matengnya rata kemudian aku tambahkan katakan disini kita tumpangkan di atasnya seperti ini kemudian kita tutup aku gunakan api kecil seperti itu ya itu kelihatan kan kita panggang 1 jam atau kalau menggunakan oven 180 derajat selama kurang lebih juga 60 menit atau 1 jam juga ini setelah 1 jam tuh ini ya ininya udah kaku tuh udah kaku ya kita matikan kita biar angkat kemudian biarkan dingin setelah dingin kemudian kita potong-potong karena ini masih panas setelah agak dingin udah gak panas lagi ya gak panas banget kita keluarkan dari cetakan seperti ini setelah matang ini bagian bawahnya itu gula merahnya ini bagian atasnya yang aku balik tadi ini rasanya enak banget kurih dan bikinnya mudah bisa untuk jualan atau dimakan sendiri ya kita potong ini aku akan belah menjadi dua seperti ini masih keluar asapnya tuh yang separuh seperti ini ya tebal banget ini kita bisa potong tipis-tipis kemudian kita sajikan tuh seperti ini seperti ini hasil akhirnya itu udah aku potong jadi lima bagian gede-gede satu potong aja udah kenyang terus ada masih separuh disitu ya ini bisa untuk jualan atau dimakan sendiri selamat mencoba jangan palik subscribe dan cari ya terima kasih ini aku akan makan ya bismillahirrahmanirrahim tuh seperti ini bismillahirrahmanirrahim ini enak banget gurih kelapa gula merah ngepas banget rasanya seperti ini selamat mencoba jangan palik subscribe dan share ya terima kasih aku akan pisin makannya enak banget ini aku akan makan seperti ini kita buka tuh garing enak kita celupin ke sambalnya sini bismillahirrahmanirrahim seperti ini hmm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan membuat camilan enak ini bisa buat lauk makan ataupun buat camilan begini aja ya di luar lagi hujan jadi suaranya agak berisik agak ada suara angin kayak gitu terus ini aku pakai 3 butir kentang sekitar 250 gram kentangnya terus kecil-kecil 2 wortel ini sekitar 150 gram atau kalau pakai besar pakai setengah butir aja ya ini kita cuci kita kupas kemudian kita cuci bersih dahulu gampang banget bikinnya dan semuanya pasti bisa rasanya enak ini nanti bisa buat lauk makan atau dimakan begini aja kita kupas sampai bersih dahulu ya kentangnya ini setelah aku kupas dan sudah tak cuci bersih kemudian kita serut aku gunakan serutan seperti ini agar agak kasar-kasar panjang kayak gitu bisa juga menggunakan serutan biasa yang lebih besar ya karena aku gak ada aku pakai ini aja itu jadinya tuh kasar-kasar panjang tuh seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai kentangnya udah selesai kemudian ini wortelnya juga kita serut sampai selesai ya biar sama panjang-panjangnya dan besar-kecilnya tuh jadinya seperti ini gak terlalu besar gak terlalu kecil begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini udah selesai semuanya kita parut wortel dan juga kentangnya kita sisikan dahulu ya kemudian disini aku pakai 3 sung bang putih dan 3 butir bang merah bang merahnya ini kita iris aja iris halus biar mudah tercampur rata seperti ini aja gitu seterusnya sampai semuanya selesai kita sisikan bawang merahnya kemudian untuk bawang putihnya ini kita cincang pakainya kalau misalkan bawang putihnya besar-besar jangan 3 ya kebanyakan pakainya sekitar 1 atau 2 aja karena ini kecil-kecil seperti ini jadi aku pakai 3 kalau misalkan pakai bubuk bawang putih itu cuma sekitar 1 sendok teh aja kita cincang sampai halus supaya rasanya itu lebih menyebar kayak gitu lebih enak ya kita sisikan dahulu juga ini kita bisa tambahkan daun bawang atau daun berambang aku pakai 2 batang daun bawang 2 lonjor aja kita potong tipis-tipis kecil bisa pakai daun kuca ya seperti ini sudah selesai kita sisikan dahulu juga ini kemudian 1 butir telur ini kita kocok lepas bisa ditambahkan dengan udang rebon atau ebi ya kalau suka udang rebon itu udang kecil-kecil yang kering itu biar enak ini kita sisikan dahulu setelah tersampur kemudian dalam wadah ini kita masukkan kentangnya kemudian wortelnya kita masukkan semuanya ini kita tanpa tambahkan air soalnya dari kentang dan wortel itu udah berair semuanya jadi gak perlu air lagi ya tambahkan daun bawang beserta bawang putih bawang merah aduk lagi sampai rata tambahkan setengah sendok teh sampai satu sendok teh garam secukupnya sesuaikan selera terus bisa pakai penyedap ya ini kalau suka sesuaikan selera aja aku pakai kaldu bubuk sekitar setengah sampai satu sendok teh bisa pakai kaldu jamur pokoknya sesuaikan selera aja maunya seperti apa kita atur dulu biar tercampur rata bumbu-bumbu garam-garamnya tadi pastikan benar-benar tercampur ya biar gak rasanya tuh gembel bumbunya kemudian kita tambahkan 5 sendok makan tepung tapioca aku bisa pakai tepung maizena juga ya ini tapi ini aku pakai tapioca merk kanguru merk apa aja boleh 3 4 5 kita pakai 5 aja kemudian aku pakai tepung protein sedang sekitar 4 sendok makan kalau misalkan masih kemudian kan boleh ditambahkan sedikit lagi tepungnya ini pakai 4 sendok aja 1 2 3 4 tepung protein sedang atau tepung serba guna ya tuh seperti ini aduk-aduk sampai rata tambahkan telur yang sudah kita kocok-kocok ini kita aduk-aduk lagi sampai tersampur semuanya ini bikinnya gampang banget dan rasanya tuh beneran enak loh tuh udah ngepas ya gak terlalu kelembekan gak terlalu keenceran gitu dan juga gak terlalu kering jadi udah ngepas banget adonannya yang penting tinggal campur rata aja udah sip pokoknya kemudian kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng aku pakai minyaknya segini ya pokoknya cukup untuk menggoreng dan adonan terendam kita gunakan api sedang aja sedang cenderung kecil setelah panas minyaknya kemudian kita goreng aku menggunakan sendok aja takaran gorengnya kita agak kibiskan ya biar matangnya tuh agak merendam kayak gitu goreng sampe kering isi semuatnya aja jangan terlalu banyak biarkan sampe bawahnya kering kemudian dibalik ya ini yang udah sering kayak gini nih tuh kita bisa balik kurang balik sampe matangnya itu merata setelah kuning kermasan seperti ini ya udah kering banget ini kita angkat dan kita tiriskan tuh seperti ini udah menggiarkan banget dari warnanya juga udah kelihatan enaknya kemudian kita goreng yang berikutnya ya sudah matang semuanya udah siap untuk disajikan ya ini aku siapkan pakai saus sambal Thailand bisa pakai saus tomat eh saus cabai saus sambal seperti ini banyak ya di toko terus bisa juga pakai saus tomat pokoknya sesuaikan selera aja atau bisa juga gigi cabai kemudian ini kita taruh disini kita sajikan selagi hangat ternyak banget dan tuh riuk-riuk seperti ini udah siap untuk disajikan rasanya tuh gurih-gurih enak ini bisa menggunakan cabai dikit cabai juga ya atau sambal Thailand kayak gitu atau menggunakan saus tomat dan saus sambal ini rasanya gurih enak selamat mencoba jangan like, subscribe, dan share ya terima kasih seperti ini kita buka tuh garing enak kita celupin ke sambalnya sini bismillahirrahmanirrahim seperti ini hmm gurih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku akan buat camilan enak lagi ini dari kentang bikinnya gampang bahannya juga minimal tapi bisa buat camilan seluruh keluarga di rumah ini aku punya 600 gram kentang ini kita kupas bersih kemudian kita cuci ya tuh aku kupas kemudian aku cuci bersih begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya ini udah aku cuci bersih kemudian kita potong-potong kecil-kecil aja biar cepat mumpuk ya kita taruh dalam wadah yang tahan panas aku menggunakan ini ya piring pokoknya yang tahan panas kita kukus sampai empuk kemudian aku punya sekitar beberapa batang daun bawang ini aku akan iris tipis-tipis kemudian aku pakai 100 gram keju ini aku akan paruh kejunya seperti itu ya pokoknya kita gunakan 100 gram saja terus terusnya sampai semuanya selesai selesai kita sisihkan dahulu ini aku keju cheddar ya kemudian aku pakai 2 lembar keju kayak gini ya keju lembaran ini buat isian tapi bisa diganti lainnya sih isinya itu terserah lagi isi coklat bisa 2 lembar keju ini aku akan potong-potong kita sisihkan dahulu ini aku akan lihat sudah empuk atau belum sudah empuk ya kita angkat kemudian kita haluskan ini kita pecek-pecek sampai halus bisa menggunakan sendok atau menggunakan gadu seperti ini ya ini sudah seperti ini ya aku akan tambahkan sedikit garam sedikit saja soalnya kejunya itu sudah ada rasa asin ya jangan terlalu banyak secukupnya kira-kira terus aku tambahkan sedikit lada sekitar setengah sendok teh atau sesuaikan gelera ladanya kita campur rata ini masih ada asap-asiknya seperti itu aku akan tambahkan keju parutnya ke sini kemudian kita aduk lagi sampai tercampur semuanya ini nanti jadi camilan yang enak banget bisa dimakan dengan saus saus sambal saus tomat atau bisa juga dengan langsung dimakan seperti ini ya aku tambahkan daun bawang daun bawangnya ini opsional kalau nggak suka bisa nggak pakai kita aduk lagi nggak tercampur rata udah tercampur rata semuanya seperti itu ya ini bisa cicipin sedikit kalau misalkan kurang garam ini bisa ditambahkan kan matang semua dan tuh seperti ini ini kalau misalkan kurang garam bisa ditambahkannya ini kurang sedikit garamnya kurang terasa aku tambahkan segitu sekitar setengah sendok teh lagi sudah selesai aku kocok 2 butir telur kocok sampai tercampur rata sudah rata ini kita sisihkan ke dulu aku siapkan disini remahan roti secukupnya ya nanti kalau kurang bisa ditambah tangan harus bersih ya ini kita ambil kentang sebesar seberapa terserah ya seperti ini aku tambahkan keju yang sudah kita potong tadi keju lembaran disini tambahkan 2 lembar bisa ditambahkan daging apa misalkan tuna kaleng juga bisa ya kalau misalkan suka tuna kaleng atau abon bisa tambahkan tuna kaleng atau abon seperti itu terus kita taruh lagi diatasnya seperti ini bentuk seberapa kayak apa berserah selera pokoknya enak pakai tuna kaleng aku pernah bikin pakai tuna kaleng ya cuma karena aku gak beli jadi aku gak pakai seperti ini kita celupkan ke dalam telurnya sampai rata gulingkan di atas tepung roti seperti ini ya ini wadahnya kurang besar aku tuang ke sini kita sambil tekan-tekan tuh seperti ini ya wow mantap pokoknya ini hanya 1 biji aja udah kenyang tuh seperti ini kita sisikan dulu dalam wadah tibus terusnya sampai semuanya selesai isiannya bisa dipakaiin keju mozzarella juga celupin ke dalam telurnya sampai rata guling-gulingkan taruh ke tepung roti seperti ini ya ini anak-anak juga pasti suka karena rasanya enak tuh seperti ini ini jadinya semuanya tadi 7 biji ya ini yang paling kecil ini adalah yang terakhir kemudian kita panaskan minyak untuk menggoreng aku pakai minyak secukupnya aja segitu sekitar 10 sendok makan ya atau sekitar 100 ml gak terlalu banyak minyaknya kita tunggu sampai panas gunakan api sedang cenderung kecil aja gak terlalu besar setelah kira-kira panas kita masukkan yang sudah kita buat tadi ya kita cukupnya aja pokoknya gunakan api sedang cenderung kecil jangan terlalu besar biar matang rata goreng sampai kuning keemasan tunggu beberapa saat sampai bawahnya agak kering baru dibalik ya jadi bisa matangnya rata tuh seperti ini udah agak coklat-coklat goreng sampai bawahnya kering juga setelah kuning keemasan matang ya seperti itu ini kita bisa tiriskan aku menggunakan tisu penyerah minyak seperti ini untuk meniriskannya sudah matang warnanya cantik ya ini aku akan makan bismillahirrahmanirrahim ya wow mumpuk banget dan tengahnya itu isinya keju tuh lumer banget tuh dalemnya seperti ini ya kejunya lumer seperti itu meleleh ini enak banget ini aku celupin ke sausnya sini kalau gak dicelupin itu bisa juga kita cowelin seperti ini ya udah ada rasa keju itu sebenarnya gak pakai saus apapun juga lebih enak bismillahirrahmanirrahim kekuatan makan beneran enak banget aku akan habisin makannya selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih ini beneran enak banget ini wajib untuk dicobain kejunya itu lembut banget ini atasnya kaku seperti ini sih udahan tuh bawahnya seperti ini kalau udah mateng aku akan buka dalamannya seperti ini dan rasanya tuh gurih banget ngepure gitu tuh kalau aku remes tuh seperti ini jadinya beneran ambior enak ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak disini aku punya 100 gram mentega 100 gram margarin 1 kuning telur 1 saset susu susu bubuk 27 gram ya 225 gram tepung terigu protein rendah nanti kita takar berapa sendok makan 225 gram itu kemudian 50 gram keju nanti aku pakai 1,4 sdm garam 1,4 sdm sesuaikan selera jat kita sisikan dahulu bahan semuanya aku akan parut dulu kejunya dengan separutan seperti ini lebih halus lagi juga boleh ya ini aku pakai keju cheddar yang merek make itu keju serba guna jadi ini bisa dipakai buat apa aja nanti rasanya gurih enak dan semua menyukainya kita sisikan dahulu kejunya kemudian dalam wadah yang bersih aku masukkan disini 100 gram margarin kita tambahkan 100 gram butter atau mentega kemudian aku akan tambahkan 1,4 sdm garam biar lebih kuris kita aduk sampai tercampur rata butter dan margarin ini bisa pakai mixer di mixer selama kurang lebih 40 detik atau sampai halus setelah tercampur rata dan lembut seperti ini ya kemudian aku akan masukkan kejunya yang sudah kita parut tadi ini kita aduk menggunakan spatula aja bisa juga menggunakan centong kalau gak punya spatula aduk sampai semuanya tercampur keju dan juga margarin dan butter setelah setelah tercampur seperti ini keju dan juga butter menteganya atau margarin aku tambahkan 1 kuning telur ini kita aduk lagi sampai tercampur rata kita pastikan ini semuanya tercampur dengan rata kuning telurnya setelah tercampur rata ini aku akan masukkan tepung terigu protein rendah dan juga susunya sambil kita ayak ini aku sambil takar menggunakan sendok 225 gram itu ada berapa sendok makan 1 2 3 kita masukkan bertahap 4 5 pakai 5 sendok makan dulu kita aduk dulu ya kita tambahkan lagi 6 7 8 9 10 kita tambahkan lagi ini yang terakhir 11 12 13 14 15 jadi 225 gram itu ada 16 16 sendok makan ini aku semuanya kemudian aku tambahkan disini susu bubuknya yang 27 gram atau 1 saset kita campur sekalian segi satu sambil kita ayak aduk lagi sampai semuanya tercampur rata ini sudah tercampur rata semuanya adunan 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 seperti ini kita sisikan dulu sudah melepas kemudian disini aku siapkan loyang ini aku kasih alas kertas roti kemudian kita olesin dengan margarin loyangnya olesin margarin sedikit saja sampai rata ini sudah rata margarinnya kita sisikan dulu kemudian dalam wadah aku pakai gula palm bisa pakai gula merah halus itu ya gula palm aku gunakan sesukupnya disini ini aku gunakan segini dulu gula palm nanti kalau kurang bisa ditambah kemudian disini kita buat caranya adalah tangan kita harus bersih ya aku ambil segini pokoknya seserah selera bulatnya seberapa segede kelereng aja boleh kemudian kita bulatkan bulat puntir-puntir seperti ini kita gulingkan ke atas gula palm sampai rata atau gula merah halus ya seperti ini kemudian kita rapikan di atas loyang yang sudah kita kasih alas kertas roti begitu seterusnya sampai semuanya selesai bikin bulat sehalus mungkin kalau bisa kemudian gulingkan disini jadi kayak pentol bakso kemudian rapikan disini setelah kita gulung semuanya seperti ini kemudian kita panggang dengan oven kalau menggunakan oven tangkring itu gunakan api kecil panggang selama kurang lebih 35-40 menit tapi kalau menggunakan wajan bekas tanpa oven itu gunakan api kecil aja kemudian ditutup itu juga panggang selama kurang lebih sekitar 30-35 menit atau sampai matang ini aku akan panggang menggunakan oven suhu 130 derajat selama 40 menit seperti ini setelah matang ini sudah matang sudah siap untuk disajikan rasanya itu ada manis, gurih, enak ini wajib untuk dicobain ya ini sudah matang semuanya ya yang sebelah sini sisanya tadi terus ini yang satu loyang kita lihat ya atasnya itu seperti ini bawahnya itu seperti ini cokelat kemudian kita buka tuh ngebrul banget gurih, enak ini wajib untuk dicobain ya atau camilan seluruh keluarga ini aku akan taruh piring tuh kering enak banget ini beneran rasanya tuh enak banget ambior pokoknya di mulut kalau misalkan habis matang itu emang belum begitu keras ya nanti kalau sudah agak dingin itu udah enak dimakan udah agak kaku seperti itu bisa disimpan dalam topres ini tuh kalau aku remus tuh seperti ini jadinya beneran ambior enak mencoba jangan balik subscribe dan share ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku hari ini akan buat olahan yang irit enak mudah lagi ini dari tahu saya punya 2 potong tahu kurang lebih 450 gram segini ya tahunya kemudian ini adalah bisa buat lauk makan atau buat camilan ini tahunya udah aku cuci bersih ya kemudian kita potong menjadi beberapa bagian ini adalah gampang banget bikinnya tapi rasanya tuh enak aku potong menjadi 4 dahulu sepertinya pokoknya sesuaikan selera aja potongnya mau dijadikan berapa terus kemudian aku potong lagi seperti ini jadi total itu satu potong ini tahu jadi 8 ini nanti bisa jadi camilan enak dan mudah bikinnya bisa juga dibentuk panjang-panjang ya gak potong seperti ini tapi dibikin panjang tapi aku mau bikin potong aja udah selesai kemudian kita panaskan banyak minyak untuk menggoreng setelah minyaknya panas ini kita goreng tahunya sampai matang setelah muatnya wajan aja ya gorengnya gunakan api sedang aja goreng sampai kuning kemasan atau sampai matang ini kita bolak-balik ya sampai matangnya itu merata kuning kemasan gitu terus ringan atau gelenggung tuh kayak-kayak ini ini harus telah matang setelah kuning matang ini kita angkat dan kita tiriskan keurus gelenggung seperti ini tandanya matang dan warnanya itu udah kuning kemasan kemudian kita goreng yang berikutnya bahuk gorengnya kita sisihkan dahulu ini aku pakai 2 siung bawang putih ini sih bisa diparut tapi bisa juga dijenjang ini aku akan parut aja kalau misalkan punya bubuk bawang putih bisa pakai bubuk bawang putih sekitar setengah sampai satu sendok teh itu hasilnya seperti ini ya kita sisihkan dahulu kemudian disini aku pakai 4 bakso ikan bisa pakai bakso sapi atau bisa pakai juga sosis pokoknya seadanya apa tapi gak pakai kalau gak ada juga gak apa-apa sih ini aku punya 4 bakso ikan jadi aku mau gunakan aku akan potong kecil-kecil seperti ini modongnya ini bisa diganti bakso sapi bakso ayam atau sosis ini udah selesai aku iris kemudian aku sisihkan aku pakai 3 batang daun bawang ini udah dicuci bersih ini juga kita iris tipis-tipis untuk rasa lebih enak begitu seterusnya sampai semuanya selesai udah selesai aku potong semuanya ini aku taruh ke dalam wadah mangkuk yang agak besar seperti ini kita campurkan disini bakso nya bawangnya dan juga bawang putihnya kemudian tambahkan 7 sendok makan tepung berikut serba guna aku pakai protein sedang ya 1 2 3 4 5 6 7 kalau misalkan bikin banyak tambahkan aja semua bahan-bahannya kemudian disini aku akan tambahkan sekitar setengah sendok teh garam secukupnya atau sesuaikan selera kemudian sekitar setengah sendok teh ada bubuk sesuaikan selera juga kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk ini juga sesuaikan selera kalau gak suka bisa gak pakai atau diganti penyebab juga boleh kita aduk sampai rata tambahkan 1-2 sendok teh bubuk cabai ini bisa pakai bon cabai ya tapi kalau gak suka pedas boleh gak pakai cabainya opsional tapi kalau suka bisa diganti dengan bon cabai juga atau cabai bubuk seperti ini kemudian tambahkan 150 ml air kalau misalkan terlalu encer bisa ditambahkan tepungnya atau kalau terlalu kental bisa ditambahkan sedikit air pokoknya ini sesuaikan aja jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer aduk sampai rata seperti ini ya ada cabainya merah-merah kecil seperti itu biar rasanya lebih enak setelah tercampur rata seperti ini gak terlalu kental gak terlalu encer kita sisikan dulu kemudian tahunya ini aku akan gunting sedikit-sedikit seperti ini biar bumbunya itu ada yang masuk nanti kita cemplungin ke tepungnya situ ini pakai gunting dapur ya bukan gunting buat gunting segala macam sudah selesai semuanya kita aduk sampai rata biar semuanya tercampur setelah tercampur rata semuanya seperti ini kita siapkan minyak panas untuk menggoreng ini adalah minyak yang bekas buat goreng tahu tadi kita pakai lagi untuk menggoreng adonannya ini setelah panas minyaknya kemudian kita goreng gunakan api sedang kendurung kecil aja jangan terlalu besar tapi karena tahunya tadi juga sudah matang ini kita goreng itu sampai kering aja yang sudah kuning kita bolak-balik ini yang pertama kita cemplungin yang kuning keemasan ini sudah kita bisa angkat ya kita iriskan kita atur dikirim saji jadi nanti kalau makan itu tinggal tinggal tuh kering banget ya dan rasanya itu gurih jadinya banyak banget ini irit enak gurih ada rasa sedikit gurih pedas tambahkan hiasan daun bawang diatasnya sudah siap untuk disajikan ya ini bisa pakai saus tomat saus sambal tapi dimakan langsung juga bisa karena rasanya udah ada yang pedas bikinnya juga gampang kalau misalkan nggak ada baso nggak ada sosis itu opsional bisa nggak pakai selamat mencoba jangan balik subscribe dan share ya